Intro Ngaku tajir tapi tak situ itu saja netizen kupas tuntas foto share ini hingga saling tebak keanehan Dapur berita artis terkini Hai guys semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Siapa yang tak tahu dengan Syahrini, sosok artis yang kerap memamerkan foto-foto di Instagram hampir setiap saat Tak ada kegiatan Syahrini yang sepertinya tidak pernah diabadikan dan dibagikan melalui media sosial Namun dibalik banyaknya foto Syahrini menyimpan kontroversi yang banyak disaroti oleh netizen Seperti tas yang selalu dikenakan istri Reino Barak itu dalam setiap foto yang diabadikan Rupanya Syahrini ketahuan dalam banyak foto mengenakan tas yang sama Sehingga keincesannya dipertanyakan oleh banyak pihak Hidupan Syahrini memang tak lupu dari barang-barang mewah termasuk tas mahal dari berbagai merek Dikutip dari Instagram Netizen berlomba memberikan komentar Mukanya ganti-ganti tapi tasnya tak ganti-ganti Ujar aku netizen Tas andalan belum tentu punya dia Timpal netizen lain Perasaan tasnya itu-itu aja Ujar aku netizen mengomentari foto tersebut Selain itu Syahrini juga dikenal sebagai tukang edit foto Tak sedikit yang menilai foto yang dibagikan bukan asli Seperti foto terbaru yang dibagikan di Instagram Mengenakan sepatu dengan heels menjulang Syahrini kembali kena sindiran Kaki yang kanan aneh banget gak sinkron gitu Sama yang kiri Ujar netizen 15 cm Tanya Mochishop mempertanyakan tinggi hak sepatu mantan pacar Anang Hermansyah itu Hidungnya kok aneh jadinya Ujar aku netizen Foto tersebut seakan menjadi ladang tebakan netizen mengenai apa saja keanahan yang ada Permintaan khusus Syahrini Kereino Barak saat dikabarkan sedang ikuti program Bayi Tabu Syahrini mengungkap permintaan khusus Kereino Barak saat santar disini sedang mengikuti program Bayi Tabu Beberapa waktu belakangan kabar perihal Syahrini yang sedang mengupayakan hadirnya momongan lewat program Bayi Tabu Dengan ramai beredar Listiwa ini bermula kalah Inces dan Kereino Barak tampak memilih untuk tinggal di Singapura sejak awal tahun 2022 lalu Namun tingkat tak biasa tiba-tiba saja ditunjukkan Inces lewat akun Instagram pribadinya Dalam unggahnya itu mulanya Syahrini mengaku hindak menjemput Kereino Barak yang sedang melakukan meeting Mau jemput suami dari meeting, outfit harus cas-cas-casnya cas dia akan tulis Inces Setelah beberapa saat menunggu, Reino Barak pun tampak mehampiri Inces yang sedang duduk manis di dalam mobil Dalam kesempatan tersebut, Inces langkah mengungkapkan keinginannya menyentap Chinese food bahas sedang merasakan midang Yeay, Alhamdulillah selesai juga makan Chinese food yuk sayang, ajak Syahrini Permintaan istrinya tersebut pun langsung dikaburkan oleh Reino Barak Keduanya kemudian pergi menuju salah satu restoran mewah untuk menyentap berbagai menu Chinese food seperti keinginan Inces Seperti biasa, berbagai makanan yang telah dipesannya dengan sang suami pun dipamerkan Inces lewat story Instagramnya itu Memang sejak nikah pada 27 Februari 2020, ganglan Inces menjadi sesuatu yang paling ditunggu oleh pasangan tong lomrat ini Sementara lagi memasuki tahun keempat pernikahan, Syahrini dan Reino Barak semakin giat untuk mewujudkan harapan keduanya Apalagi kini Inces sudah meninjak usia 40 tahun dan siap menjadi seorang ibu Beberapa waktu lalu penyanyi Syahrini menjabar kabar sedang hamil Bahkan istri Reino Barak itu disebut menjalani program bayi tabung Bukan hanya itu, Syahrini juga menjawab isu keluar pensiun dari dunia artis karena Reino Barak Hal ini diungkap penyanyi yang akan terapis saat Pak Inces itu tidak ditemui wartakota Di jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat Ketika ditanyakan pertanyaan keambilannya itu, Syahrini tidak langsung menjawabnya Aku belum bisa jawab, kata Syahrini Syahrini bongkar tips diet bikin badan ramping Istri Reino Barak ngaku gak makan ini itu Malah dihujat dia cuma makan teman doang Penampilan Syahrini dengan tubuh langsing dan rampingnya pernah mencuri perhatian publik Inces sapaknya itu berhasil menghilangkan bobot tubuhnya sampai 11 kg Itu lanteran diet yang dijalaninya Inces sapaknya itu sempat membongkar menu diet yang membuat berat badannya susut dari 57 kg turun drastis Menjadi 46 kg Baru-baru ini kembali beredar video pengakuan lawas istri Reino Barak itu ketika mengungkap Ips diet agar memiliki badan yang ramping Hal itu diungkap Syahrini telah menjadi bintang tamu dalam program yang dipandu oleh Deddy Corbuzier Dalam video yang dibagikan ulang Inces sapaknya ini mengaku menghindari makanan yang mengandung karbohidrat Termasuk mengonsumsi nasi pun ikut dihindari oleh Syahrini Menghindari karbo tuh gak pernah makan karbo sama sekali Ujar Syahrini Nasi gitu tanya Deddy penasaran Diakui Syahrini sebagai pengganti karbo yang mendapatkan asupan gula dari jus semangka Begitupun sumber protein untuk tubuhnya yang didapati dari jus kacang gerilai Nasi 0 gula itu aku dapetin dari jus semangka dan protein ku dapetin dari jus jusan kacang gerilai Itu aja sih jelas Syahrini Masih penasaran Deddy Corbuzier kembali bertanya Daging? No Jawab Syahrini dengan tegas Kendati begitu Syahrini mengaku kerap menyisikan satu hari untuk Cidei Ya sesekali Cidei lah kan aku orang Sunda ya Orang Sunda itu kalau makan tuh lalapan gitu-gitu Masih makan yang rebus ya kata Syahrini Tapi daging masih makan dong tanya Deddy lagi Sometimes jawab KKI Syahrini itu Video lawa Syahrini itu sentak saja ramai dibanjiri beragam komentar dari warganet Namun tak sedikit diantara mereka yang justru menggucing Syahrini Ngejas gak makan ini itu dia cuma makan teman doang Jawabnya sok-sokan no Gak pernah denger bu papat ngejim Taunya ngegadun aja Sahut Ed Gregor Gary 888 Halo sok-sokan gak makan daging surtini Daging masa gak dimakan giliran daging mentah Di hub sambung netizen lain Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton